Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di edusain indonesia channel pembelajaran sain masa kini pada video kali ini akan jelaskan mengenai uji rehabilitas menggunakan SPSS pada sebelum pada video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang viabilitas dalam penggunaan kuisuner ya dengan menggunakan bantuan SPSS sebelumnya jangan lupa diklik tombol subscribe like dan share dan lupa komen untuk berlangsungan dari channel ini uji rehabilitas merupakan salah satu uji statistik yang berguna untuk memastikan apakah kuisuner penelitian yang akan dipergunakan untuk pengumpulan data variabel penelitian rehabilit atau tidak dan hal ini gesok kuisuner dikatakan realibel ya jika kuisun tersebut dilakukan pengukuran berulang akan mendapatkan hasil yang sama ya jadi dikatakan bahwa kuisuner dia nanti realibel ya dia nanti apabila kita sebar ya kita sebar ke respon yang lainnya nanti akan mendapatkan hasil kuisuner yang sama dikatakan bahwa kuisuner yang kita buat ada dinamakan sebagai realibel ada pun tujuan dari uji rehabilitas nanti adalah untuk menunjukkan konsistensi skor-skor yang diberikan skor satu dengan skor yang lainnya ya jadi dapat diartikan bahwa dua adanya uji nanti kita akan mengetahui ya skor yang diberikan sebelumnya sudah nanti dia sah sama C jadi dia konsisten jadi kalau jawabnya dia empat ya nanti setelah lagi dengan nilai m4 ada pun beberapa jenis dari rehabilitas yang pertama yaitu rehabilitas stabilitas yaitu sebuah rehabilitas ya rupa usaha untuk memperaih nilai yang sama atau serupa untuk setiap orang atau setiap unit yang diukur setiap saat pada saat mengukurnya jadi eh antara eh satu ya satu dengan yang lain nanti dia memiliki nilai yang sama ya rehabilitasnya nanti menyangkut penggunaan indikator yang sama kemudian dengan definisional sama dan prosedur pengumpulan data setiap saat dan pengukuran pada waktu yang berbeda ya jadi eh rehabilitas stabilitas nanti dia harus sama semuanya sama ya kemudian untuk dapat memperoleh rehabilitas stabilitas nanti setiap kali unit diukur skornya nanti haruslah sama atau hampir sama ya jadi di penggunaan rehabilitas nanti dia eh setiap pengukuran nanti dia nanti harus memiliki nilai yang sama kemudian yang kedua yaitu rehabilitas terwakili yaitu mengacu pada keteradalan masing-masing grup jadi kita eh mencumpli ya jadi summa ada populasi kita mengambil sampel beberapa kemudian menguji apakah penyampaian indikator sama jawabannya saat diterapkan kelompok yang berbeda-beda ya jadi kita untuk yang terwakili nanti kita gunakan dulu untuk kelompok kecil baru nanti kita uji apakah dia nanti rehabilitas atau tidak baru nanti disebar ke kelompok yang berbeda kemudian yang kedua yaitu berupa rehabilitas seimbang atau kevalian rehabiliti yaitu menyangkut usaha untuk memperoleh nilai reali realitif yang sama dengan jenis ukuran yang berbeda pada waktu yang sama hal ini eh definisi komseksual nanti yang dipakai nanti sama tetapi dengan satu atau lebih indikator yang berbeda jadi konsepnya sama tapi diandikan beda kemudian adanya batas 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 operasional kemudian dan peralatan pengumpulan data atau dan pengamatan pengamatan yang lainnya dan hal ini dalam pengujian rehabilitas ini-sini nanti menggunakan ukuran ekvivalen pada waktu yang sama bisa menempuh menempuh berapa bentuk ya jadi eh ada beberapa model dari uji rehabilitas nanti ya yang sering digunakan yang nanti adalah model berupa teknik belah-belah tangan kemudian eh ada beberapa faktor yang mempengaruhi adanya rehabilitas yang pertama yaitu jumlah putih soal jadi kalau dia jumlah putih soal semakin banyak otomatis tingkat rehabilitas nanti akan semakin tinggi juga dengan homogenes soal tes jadi kalau semakin menempuh gen jadi nanti dia rehabilitasnya akan semakin tinggi kemudian waktu yang pelukan untuk menyelesaikan tes juga nanti akan mempengaruhi dari habilitas kemudian keseragaman kondisi pada saat tes ya kemudian kecocokan tingkat kesukuran terhadap saat tes kemudian yang selanjutnya yaitu berupa heterogenitas kelompok jadi semakin heterogen maka rehabilitas nanti dia akan semakin bagus-bagus kemudian motivasi individu dan viabilitas sekor jadi kalau viabilitasnya dia nanti valiatur mas nanti ya tingkat rehabilitasnya dia nagen akan semakin tinggi kemudian untuk penghitungan dari habilitas nanti kita ada menggunakan rumus yaitu berupa alpha sama dengan jumlah putih dibagi dengan jumlah putih ketika min 1 kemudian dikali dengan variasi putih soal dibagi dengan varian total kemudian untuk dasar pengambilan keputusan nanti ya ini jika nilai kobet alpha ya kurang dari 0,6 yang maka kuisuner yang kita buat nanti dinyatakan dia tidak reliable atau tidak konsisten kemudian jika kobet alpha nanti lebih dari 0,6 maka kuisuner dinyatakan reliable atau konsisten untuk memahami penghitungannya ya kini ada untuk kategorinya yaitu nanti dia dapat dikategorikan tinggi sangat tinggi sedang rendah digantung dari nilai dari reabilitasnya tadi oke untuk memahaminya disini ada contoh kasus yaitu suatu penelitian ingin mengetahui bahaya rokok terhadap penjelasan anak di Indonesia dini ya ini disebarkan kuisuner kepada 50 responden dengan menggunakan lima pertanyaan ya ini hasilnya yang ada di samping kemudian bagaimana langkah ujinya jadi yang pertama yang ada adalah uji rehabilitas dengan SPSS dan yang dua adalah menarik kesimpulan langkah pertama yaitu uji rehabilitas dengan SPSS jadi sebelum data kita uji ya pada video sebelumnya ya kita sudah mempelajari tentang validitas dari kuisuner tersebut ya jadi yang akan kita uji rehabilitas nanti adalah dia yang memiliki kriter berharap valid ya jadi kalau berdasarkan tabel ini ya ya dan nanti yang pernah adalah pertanyaan 12 dan 5 ya jadi dari sini nanti kita nanti akan tahu ya dari pertanyaan sebut nanti dia yang rehabilitas atau silahnya dia nanti yang rehabilitas nanti yang yang mana setelah kita mengetahui ya beberapa pertanyaan yang dianggap valid berdasarkan uji validitas proses selanjutnya yaitu menguji rehabilitasnya terhadap kuisuner yang telah kita buat ya yaitu langkah pertama yaitu kita akan menentukan disini disini ada pertanyaan 12345 dengan jumlah 15 kemudian setelah itu kita masuk ke dalam SPSS yang pertama ya yaitu kita dapat matikan ya P1 kemudian P2 P3 berdasarkan jumlah soalan tadi ada lima kemudian untuk desimalnya karena disini desimal kita buat nol kemudian untuk labelnya ya jadi nanti dapat eh kita ketik pertanyaan pertama kemudian pertanyaan 2 untuk P3 nya pertanyaan 3 kemudian untuk P4 nya nanti ternyata 4 dan yang P5 kemudian setelah kita bisa lihat di data view nanti akan muncul P1 P2 P3 P4 dan P5 kemudian setelah kita nanti membuat rumahnya kita nanti baru memasukkan data yang kita miliki yang nanti di copy paste ke dalam SPSS kemudian langkah selanjutnya bagaimana menganalisis rehabilitas jadi berdasarkan uji validitas bahwa yang merupakan item yang valid yaitu P1 P2 dan P5 jadi jangan jalan yaitu sebenarnya kita klik analis ya kemudian di klik bagian skala dan reaktif skala yaitu berupa rehabilitas nansis di sini yang menunjukkan ada bagian nih ya yaitu berupa pertanyaan pertanyaan 123 sampai 5 karena yang valid nanti adalah 11 12 dan 5 maka kita masukkan perang 12 dan 5 untuk melihat konsistensi nanti ya sarannya nanti dia harus valid per itemnya nanti kemudian kalau dimasukkan nanti di klik bagian statistik dan di centang pada bagian skala if item delete nanti kemudian klik on continue setelah itu baru di klik ok ok berdasarkan nanti ya setelah katakan ok nanti akan muncul data seperti ini Hai kemudian langkah selanjutnya nanti akan ditambah satu-satu makna dari eh tabel yang kita perlu setelah di dilakukan uji dengan menggunakan SMS didapatkan hasil yang pertama yaitu berupa case promising summary jadi disini nanti kita tapi ini menggambarkan jumlah respondennya ada 15 karena tidak semua menjawab jadinya dia adalah validitasnya adalah 100 kemudian yang kedua yaitu adalah Rehabiliti statistik ya jadi kita bandingkan ya dengan nilai alfanya ya berdasarkan eh tabel ini bahwa nilai akobat alfanya adalah 0,686 jadi dibandingkan nanti adalah dia lebih besar dengan taraf signifikansinya yaitu 0,6 ya yang artinya kursinya tersebut nanti dinatakan Rehabila atau konsisten kemudian hasil yang ketiga ya yaitu berupa item total statistik jadi nanti kita melihat eh bagaimana konsistennya per pertanyaan atau perbutuh soal di berdasarkan eh hasil ya bahwa yang dinyatakan eh realibel ya atau konsisten nanti adalah dia pertanyaan kedua ya karena nilai dari eh obat alfa itemnya ya itu nanti dia melebihi dari 0,60 dengan eh derajat berupa tinggi kemudian yang lain ada dia eh sedang dari sini eh dapat kita tarik kesimpulan bahwa eh berdasarkan kursioner yang sudah disebab ya kita dapat melihat bahwa eh berdasarkan nilai kobat alfa ya ini dinyatakan bahwa kursioner yang kita sebenarnya dia Rehabila atau konsisten tapi berdasarkan hasilnya atau nilai item total statusnya nanti hanya pertanyaan item kedua yang bersifat Rehabila ya jadi eh untuk melihat apakah nanti dia kursioner konsisten atau tidak kita nanti bisa menghitung eh mengenai Rehabilitas dari kursioner yang kita buat demikian penjelasan mengenai uji rehabilitas dengan eh menggunakan SSS jangan lupa diklik tombol subscribe like dan share dan luar komen untuk berlangsungan dari channel ini Terima kasih atas perhatiannya sampai bertemu kembali pada video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam edusayan Indonesia Terima kasih Tuhan